Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore di video ini kita akan membahas menambahkan select untuk database masjidnya untuk tabel masjid kita jadi di tabel masjid ini kan tidak ada selectnya nih Nah kita mau tambahkan satu kolom lagi namanya select kemudian nanti selectnya itu kita bukan buat sendiri tapi saya akan contohkan menggunakan package milik spati ini Oke saya langsung saja kita buat dulu migrationnya PHP artisan make migration namanya at select to masjid min min table sama dengan masjid Oke kita buka ke at selectnya lalu disini kita tambahkan selectnya nullable dan posisinya setelah nama terlihat dulu ada tidak nama harusnya ada nama ya oke kemudian nullable case sudah bener kemudian berikutnya drop kolomnya Oke udah selesai tutup saja PHP artisan migrate Oke harusnya sudah jadi satu kolom di tabel masjid namanya select lalu berikutnya kita akan install package milik spati ini lewat composer Oke masih disini install Oke udah selesai proses installnya ini boleh ditutup Nah berikutnya kita lihat cara pakenya cara pakenya cara pakenya gampang sekali di spatiin ya kita import dua ini dua package ini gunakan trade-nya panggil abstract methodnya Oke ini saya copy saya buka model masjid ini pastekan disini Oke lalu gunakan trade-nya jadi dia pakai trade juga Oke lalu ini kita implementasikan metode-nya Hai eh sorry cocoknya dibawah sini ya Oke nah kalau kita belum implementasi metode dia error nih abstract-abstract methodiannya Oke dia minta nih doesn't not implement method nah makanya kita implement method errornya hilang nah sekarang eh selok selak itu mau di generate dari kolom apa di sini kolom nama kemudian akan disimpan di kolom mana kolomnya namanya slak jadi ini bisa kita ganti misalnya kita selak itu mau pakai telepon bisa saja mau pakai alamat bisa saja ya jadi apa kelebihan menggunakan pikir spati ini kalau seandainya ada nama yang sama nanti dia otomatis akan ditambahkan satu ya supaya kan selak itu kan enggak boleh sama ya kalau di kasus ini Nah kalau yang kita buat kemarin selak yang kita buat kemarin itu kan cuma nambahin ID mesjid saja dalam setiap judulnya ya Oke kita coba sekarang harusnya kan dia masih kosong nih belum ada nah saya coba simpan datanya misalnya saya simpan mesjid Hai mesjid Hai mesjid 2 misalnya saya coba login lagi Hai mesjid 2 Hai aduh ini hanya verifikasi email saya belum di verifikasi kita cek di user ada yang belum verified ini dia nih mesjid 2 nih verify tuh sebenarnya tinggal kita isi manual harusnya dia sudah verified Oke tinggal kita ubah ke home ya oke harusnya verified nah ini tinggal kita isi data kok masih kosong ini Hai padahal disini ada mesjid alpala saya coba ulang kita login ulang lagi mesjid 2 oke iya mesjidnya masih kosong ya kita isi nih misalnya namanya kita sama kan ke gmail.com kita simpan oke kita lihat apakah slaknya juga sama harusnya nggak boleh sama kita lihat di tabel masjid maka nah ini dia nih satu mesjid Nurul dikasihnya dikasihnya pernah penanda satu ya jadi karena sudah ada mesjid Nurul Iman Jambi maka dibuatnya mesjid Nurul Iman Jambi satu jadi dengan menggunakan package peti ini kita bisa otomatis membuat slak yang slak itu pasti unik karena biasanya slak ini nanti digunakan untuk url jadi slak itu harus unik ya tidak boleh sama antara satu slak dengan slak yang lain Oke silahkan dicoba eh bebas mau buat sendiri boleh kalau misalnya mau pakai piket juga boleh saya cepkan videonya sampai disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat suri selamat menikmati